. Dalam agama Islam, terdapat beberapa faktor yang membuat hewan kurban menjadi haram atau menjadi tidak halal untuk dikonsumsi. Salah satu faktor utama adalah jika hewan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai syariah Islam. Pertama, hewan kurban haruslah berasal dari jenis hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ajaran Islam. Hewan seperti babi, anjing, dan kucing, misalnya, dianggap haram dan tidak boleh digunakan sebagai hewan kurban. Kedua, hewan kurban haruslah sehat dan tidak memiliki cacat yang signifikan. Hewan yang menderita penyakit atau memiliki cacat fisik yang mengganggu kesehatannya tidak boleh digunakan sebagai hewan kurban. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa daging yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, hewan kurban juga haruslah disembeli dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Proses penyembelihan harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan menggunakan pisau yang tajam untuk memastikan bahwa hewan tersebut disembeli dengan cepat dan tanpa menyebabkan penderitaan yang berlebihan. Hewan kurban juga haruslah dipersembahkan dengan niat yang benar. Hewan tersebut harus dipersembahkan sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan untuk tujuan lain seperti tradisi atau kepentingan pribadi. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, umat muslim dapat memastikan bahwa hewan kurban yang mereka konsumsi adalah halal dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian terkait pembagian daging, daging hewan kurban harus dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan, pembagian daging harus dilakukan secara adil dan merata. Itulah beberapa syarat hewan kurban yang perlu dipenuhi sesuai dengan ajaran agama Islam. Dari Bandar Lampung, tari pertama, sinarlampung.co, melaporkan. Terima kasih telah menonton!